Al-Fatihah 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 Dengan semaksimal mungkin Karena itu tadi Ibadah yang kita lakukan pada bulan ini Adalah ibadah yang kita lakukan Pada bulan-bulan yang lainnya Tidak ada keistimewaan khusus Misalnya puasa itu sendiri Yang kita lakukan pada bulan ini Bukan berarti kok selesai bulan Ramadan Selesai juga puasa Masih ada puasa-puasa yang lainnya Karena itu begitu kita menjadi alumni Ramadan Allah sediakan 6 hari di bulan syawal Yang itu nilainya sama dengan Di bulan Ramadan Jangan ketika Bulan Ramadan selesai Kemudian menjadi penurunan drastis Dari apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini Tadarus Al-Quran misalnya Itu kita lakukan pada bulan Ramadan Dan juga kita lakukan pada bulan Selain Ramadan Tidak ada kehususan Tersendiri di bulan Ramadan itu Kecuali bulan Ramadan ini Sebagai training center bagi kita semuanya Agar kita selesai bulan Ramadan menjadi lebih meningkat lagi Sabda Rasulullah misalnya Hadis ini menunjukkan bahwa Orang yang membaca Al-Quran duduk di masjid Terus kemudian bertadarus di antara sesama mereka Maka ada 4 hal yang akan mereka dapatkan Yaitu malaikat turun Rahmat menaungi mereka Kemudian Allah akan menyebutkan orang ini Melakukan Tadarus tadi Di makhluk-makhluk yang ada di langit sana Nah disini tidak ada Rasulullah menyebutkan bahwa apa yang dilakukan itu pada bulan Ramadan saja Tetapi pada seluruh bulan yang ada Jadi semua bulan apapun kaum muslimin melakukan itu Maka dia akan mendapatkan pahala yang sebesar itu Bahkan infak di jalan Allah misalnya Tidak hanya khusus pada bulan Ramadan saja Tapi pada bulan-bulan yang lain juga demikian Misalnya ketika Allah menyebutkan Firmannya surat Al-Baqarah Perumpamaan orang yang menunaikan Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Itu seperti orang yang menanam padi Dari satu butir Kemudian tumbuh menjadi tujuh bulir Kemudian dari masing-masingnya akan tumbuh seratus Seratus biji Jadi satu dibanding dengan tujuh ratus Ini tidak Allah sebutkan Tidak hanya khusus pada bulan Ramadan saja Tapi sepanjang tahun, sepanjang waktu Bagi orang yang melakukan perbuatan itu Itu pahalanya Jadi keutamaan ini ada pada setiap bulan yang ada Misalnya yang lain, ibadah yang lain Bahkan sampai memberikan iftar Memberikan buka puasa Kepada orang yang berpuasa ketika maghrib Akan mendapatkan pahala Seperti orang yang menunaikan ibadah puasa itu sendiri Dan ini tidak hanya pada bulan Ramadan saja Tapi pada segenap bulan, sepanjang tahun Orang yang melakukan itu, itu pahalanya Jadi tidak patut bagi kita kaum muslimin Kemudian beribadah begitu luar biasa pada bulan Ramadan Tapi begitu bulan Ramadan selesai Begitu terjadi penurunan drastis Apa yang kita lakukan Itu sama sekali tidak patut Namanya senantiasa teguh Dalam melaksanakan ibadah Aceh dalam bahasa Dalam bahasa Jawanya Jadi bulan Ramadan itu dapat kita Katakan, kita umpamakan Seperti charger Charger, sebuah charger besar Untuk mengecas diri kita Dan HP yang bagus Itu bukan HP yang senantiasa di charger Tapi justru ketika sudah selesai di charger itu Setelah selesai di cas Kemudian dapat dipakai dalam sekian waktu Nah semakin lama baterai itu dapat bertahan Akan semakin baik Jadi tetap melestarikan Apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini Pada bulan-bulan selain Ramadan Itulah yang merupakan makna Dari kita beribadah dengan baik pada bulan Ramadan itu Karena itu sekali lagi Syawal itu adalah peningkatan Bukan berarti penurunan Bukan berarti penurunan drastis Kalau di bulan Ramadan ini Kita senantiasa melaksanakan Qiyamu Ramadan Atau Qiyamu Lail Maka sepatutnya di bulan yang lain juga demikian Kalau pada bulan Ramadan ini Kita senantiasa tilawah Senantiasa membaca Al-Quran Maka di bulan selain Ramadan Kita juga tetap melaksanakan itu Sebagai tradisi kita Sebagai habit kita Sebagai sesuatu yang Terus menerus kita lakukan Sepanjang hayat kita Kemudian kita bertemu pada bulan Ramadan Di tahun berikutnya Insya Allah Meningkat lagi Dicas lagi Kemudian meningkat lagi Dan meningkat lagi Itulah yang diinginkan Dari pembiasaan-pembiasaan Yang ada bulan Ramadan ini Sekian ya apa yang saya sampaikan Semoga dapat memberikan kita Suntikan ilmu Suntikan tambahan Wawasan Sehingga Apa yang kita capai pada bulan Ramadan ini Tetap kita lestarikan ketika kita sudah selesai Dari bulan Ramadan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya